Halo, selamat pagi kindi. Bagaimana kabarmu? Apakah kalian semuanya sehat? Wow, luar biasa. Apakah kalian semuanya bersemangat? Hebat! Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Siapkan bukumu ya. Kita akan belajar halaman 6, 7, dan 8. Yuk, kita mulai saja. Sebelum kita mulai mengerjakan gambar kerja yang ada pada buku, Miss Altsen akan memberikan contoh beberapa kata yang mengandung A-U, A-I, dan U-A. Yang pertama adalah baunya. Bau. Daun. 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 Air. Air. Main. Main. Buah. Buah. Tua. Tua. Nah, ini adalah beberapa kata yang mengandung A-U, A-I, dan U-A. Selanjutnya, kita akan ke lembar kerja halaman 6 sampai dengan halaman 8. Sebelum kita mengerjakan, Miss Altsen akan mereview beberapa kata yang akan membantumu saat mengerjakan lembar kerja halaman 6 sampai dengan halaman 8. Beberapa kata tersebut antara lain adalah sumur, nanas, minum, merah, Kapal. Pisang. Mobil. Monyet. Balon. Warna. Warna. Makan. Taman. Semut. Buah. Sayap. Singa. Mawar. Mawar. Bakar. Terang. Terang. Piring. Piring. Air. Air. Bunga. 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 Nah, sekarang kita akan mulai di halaman 6. Perintahnya adalah pasangkan dengan akhiran yang sesuai. Beberapa gambar ini sudah kita baca sebelumnya. Sudah ya? Silahkan kalian coba secara mandiri. Selanjutnya pada halaman 7, lingkari gambar yang sesuai dengan kalimat. Simak baik-baik, mari kita membaca bersama. Nomor 1, Adi membawa balon warna-warni. Pilih satu gambar yang sesuai. Nomor 2, Ayah membeli mobil warna merah. Pilih satu gambar yang sesuai. Nomor 3, Budi makan roti isi. Pilih satu gambar yang sesuai. Kita akan lihat jawabanmu apakah sama dengan jawaban Miss Auksen. Hebat! Nomor 4, Monyet membawa pisang. Pilih satu gambar dan lingkari. Nomor 5, Semut membawa buah-buahan. Pilih satu gambar ya, dan lingkari. Ini bukan, sekarang kita lanjut ke halaman 8. Lengkapi kalimat berikut. Nomor 1, Ibu mencuci blank-blank-blank. Jawabannya adalah piring. Atau kamu bisa memilih jawaban lain. Sesuatu yang bisa dicuci. Bisa baju, bisa topi, bisa mobil, bisa belas, bisa apapun. Nomor 2, Monyet. Berteman dengan, kalau jawaban Miss Auksen adalah singa. Kamu boleh isi apapun. Kira-kira siapa yang berteman dengan monyet? Bisa kamu jawab kancil, gajah, kuda, atau hewan-hewan yang lain. Nomor 3, Bersambung. Burung terbang dengan sayap. Untuk nomor 3, jawabannya pasti sayap ya. Karena tidak mungkin burung terbang dengan pesawat terbang. Oke, nomor 4. Ibu menanam bunga blank-blank-blank. Apa kira-kira jawabannya? Ya, disini Miss Auksen jawab mawar. Kamu bisa menyebutkan nama-nama bunga lain. Seperti melati, anggrek, matahari, atau bakung. Tulip juga boleh. Nomor 5, Mobil ayah warna Miss Auksen jawab merah. Kamu boleh pilih warna mobil ayah bisa biru, putih, yang jelas. Kata-kata yang berhubungan dengan warna ya. Nomor 6, Budi makan roti. Miss Auksen pilih roti bakar. Kamu bisa pilih, kira-kira Budi makan roti apa. Bisa roti keju, coklat, roti isi, atau roti yang lain. Nomor 7, Caca suka membaca. Miss Auksen jawab buku. Kira-kira selain buku, apa yang biasa dibaca? Wah, hebat, betul sekali. Koran, majalah, dongeng, atau cerita. Semua jawaban mungkin. Silahkan kamu tulis jawabannya. Nomor 8, Monyet suka makan. Miss Auksen jawab, bisa. Kamu bisa jawab dengan jawaban lain. Mungkin saja, Monyet suka makan kacang. Atau makanan-makanan yang lain. Tulis jawabannya ya. Nomor 9, Sumur berisi... Untuk nomor 9 ini, jawabannya hanya satu ya. Sumur berisi dengan air. Air. Nomor 10, Matahari bersinar. Ya, terang. Oke, luar biasa sekali. Cukup sekian latihan gemar berbahasa Indonesia kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan Zoom besok hari Jumat ya. Hintur-erchtssam? Matahari bersinar. Tem – Banyak hari Jumat ya.